Hai 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 ketemu lagi dengan saya di channel Tanya Bu Guru apa kabar kalian semua tentunya dalam keadaan sehat-sehat ya kalau diantara kalian ada yang lagi sakit saya doakan semoga penyakitnya cepat-cepat diangkat dan kembali pulih seperti sedia kalah Oke langsung aja untuk pembahasan kita kali ini di video saya kali ini kita akan membahas mengenai salah satu organel sel yang ada di dalam tubuh kita kamu tahu apa yang akan kita bahas ya kita akan bahas yaitu namanya mitokondria apa itu mitokondria yuk kita pelajari bersama-sama ya jangan lupa like subscribe dan komen semoga bermanfaat ya apa itu mitokondria mito artinya thread atau benang chondrion artinya granular jadi mitokondria adalah organel sitoplasma yang berbentuk granular atau filament mitokondria adalah organel yang digunakan untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP untuk kelangsungan hidup sel mitokondria adalah tempat dimana fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung fungsi mitokondria pada tubuh yang paling utama adalah memproduksi energi untuk membantu sel tubuh agar terus hidup untuk menghasilkan energi tersebut mitokondria ini membutuhkan asupan oksigen namun jika kekurangan atau enggak dapat oksigen maka mitokondria tidak akan bisa bekerja alias tidak bisa menghasilkan energi akibatnya sel tubuh akan atau mati mitokondria disebut juga kondriosom ini adalah organel sel tempat berlangsungnya respirasi sel pada makhluk hidup bentuk dan jumlah mitokondria di dalam sel itu dapat berbeda-beda tergantung tipe dan juga aktivitas sel mitokondria banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme yang tinggi dan memerlukan energi dalam jumlah yang banyak seperti sel otot jantung mitokondria umumnya berbentuk bulat lonjong atau ellipse dengan diameter 0,5 mikrometer dan panjangnya 0,5 meter sampai 1 mikrometer nah mitokondria ini diselubungi oleh membran rangkap yaitu ada membran luar dan juga membran dalam nah sekarang kita lihat ya bagian-bagian dari mitokondria yang pertama ada membran luar membran luar ini terdiri dari lapisan lipoprotein protein lemak protein dan lemak maksudnya dan membran luar mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lemak dan enzim yang berperan dalam proses transport lemak ke matriks untuk menjalani beta oksidasi lalu menghasilkan asetil koa yang yang kedua adalah membran dalam membran dalam merupakan tempat utama pembentukan ATP membran dalam ini bisa membentuk lipatan-lipatan yang disebut dengan krista nah struktur krista ini dapat meningkatkan luas permukaan dalam membran sehingga dapat meningkatkan kemampuan mitokondria dalam memproduksi ATP membran dalam juga mengandung protein-protein berupa enzim-enzim yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif yaitu pembentukan ATP dan protein transport yang berperan mengatur keluar masuknya metabolit melalui membran dalam bagian yang ketiga adalah ruang antar membran ruang antar membran ini adalah ruang antar membran luar dan dalam yang berfungsi yang keempat adalah matriks pada matriks pada matriks pada matriks mitokondria terdapat materi genetik DNA ribosom ATP ADP enzim-enzim yang berperan dalam siklus kreps air gas CO2 dan juga O2 nah fungsi mitokondria adalah sebagai tempat terjadinya respirasi sel sehingga merupakan tempat diproduksinya energi atau ATP nah ini kita bisa lihat gambarnya ya pada gambar ini yang dimaksud dengan membran dalam ada krista, ada metriks, ada ruang antar membran ada DNA mitokondria ada ribosom ada ATP nah kita bisa lihat bersama-sama ya jadi udah paham ya apa itu mitokondria dan kiranya kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita pastinya mitokondria kita juga masih sehat ya semoga bermanfaat buat kita semua salam sehat sampai bertemu di video selanjutnya dadah 2 2 2 2 3 2 3 2 3 5 4 4 4 4 5 5 5 6 5